Halo kawan-kawan kembali lagi nih di channel asli original sebelumnya saya ucapin assalamualaikum Assalamualaikum pada video kali ini saya akan membahas dan membongkar asal-usul ikan cupang blurim sebenarnya saya membuat konten ini agak sedikit gimana gitu ya soalnya saya buat konten ini karena ada pertanyaan nah yang nanya itu seseorang yang menurut saya sih ya mungkin ya nah dia itu bereder besar gitu loh bereder yang udah tahu gitulah seluk beluknya tentang ikan cupang ya mungkin dia ngetes saya bagaimana enggak tahu juga ya kan dengan memberi pertanyaan saya sesuai yang ada di konten ini kawan-kawan dia nanya seperti ini asal-usul ikan cupang blurim itu dari mana katanya gitu dari gen mana gitu nah dia nanya kayak gitu kan kawan nah jadi terpaksa saya buatin konten kawan-kawan ini kawan-kawan kemungkinan sih nanti dia ini nonton ya video saya yang ini gitu nah mungkin juga dia lupa kawan-kawan ya emang yang nanya itu dia orangnya udah agak tua kawan-kawan mungkin dia lupa kalau saya ini emang saya masih muda sih ya mungkin dia lupa kalau saya ini mungkin punya guru juga gitu dan begitupun guru kita yang sekarang ini dulu guru kita joan pernah muda nah dulunya pasti dia punya guru juga gitu kawan-kawan dan seterusnya gitu dan jujur sih saya juga seneng ikan cupang itu dari kecil ya kawan-kawan dari SD dari mulai dulu kalau kita nyari jentik nyamuk itu kita pakai saringan teh masih ingat nggak kalian ya mungkin salah satu kalian pernah ngalamin lah ya kan dulu zamannya kecil kalau nyari pakan jentik nyamuk atau kutu air gitu itu saringannya buat sendiri atau kita pakai saringan teh gitu saringan teh yang biasa buat nyaring teh itu kawan-kawan nah dengan zamannya ikan cupang kayak dulu sebutannya ikan cupang bule gitu kan ikan cupang selayer nah zaman itu saya sudah tahu ikan cupang kawan-kawan udah pernah mijah juga gitu waktu kecil dulu nah tetapi dengan cara saya membuat konten gini bukan berarti saya ingin menggurui kalian kawan-kawan bukan karena saya so paling tahu gitu loh dan bukan juga untuk merendahkan beredar-beredar lain kawan-kawan saya membuat video kali ini dengan judul asal usul ikan cupang belurim nah ini saya penges tahu kalian semua gitu loh asal usulnya dari mana dan saya juga sembari ingin menjawab yang pertanyaan orang tadi kawan-kawan yang kata saya tadi di awal video tadi yang orang bertanya sama saya asal usul ikan cupang belurim tuh dari mana Oke langsung aja saya kasih bocorannya nih kalian pernah nggak ngelihat ikan cupang belurim itu moncongnya atau di badan itu ada warna kuning dikit ya kalian udah pasti mudeng semua ya kan masih pasti enggak ya kan Hai berarti asal usul ikan cupang belurim itu kawan-kawan dari Yelo nah kemarin kan saya buat story juga sih di YouTube saya ada yang jawab dari fansi ya bener fansi tapi tuh fansnya dari Yelo kawan-kawan sedangkan fansi Yelo itu itu asal usulnya ya tetap dari Yelo klasik gitu dan sebenarnya dibalik putihnya blurim itu itu tersembunyi warna kuning kawan-kawan apalagi sudah mendekati galur murni gitu misalnya tahapnya udah sampai F5 F6 gitu Nah terkadang saya juga sering ngeliat atau kalianlah sering gitu ngeliat ikan cupang blurim itu di mulutnya atau di badan itu aku ada kuningnya gitu nah sebenarnya dibalik putih itu kawan-kawan itu ada kuning gitu jadi seandainya kuning itu diselimutin sama yang putih itu kelihatan tetap putih kawan-kawan karena warna kuning ini enggak secerah kayak warna merah warna oranye gitu warna lainnya gitu dan untuk sebagai contohnya kalian bisa lihat di video ini kawan-kawan ini kan jenis blurim ya kan tapi kenapa di mulutnya sama dibawah badannya itu ada kuningnya nah disitu udah jelas kawan-kawan berarti blurim itu asal-usulnya dari yellow dan untuk ngerimnya sendiri kalian pasti pernah ngeliat lah ya kan ikan cupang yellow itu entah itu yellow klasik atau yellow pensi gitu kan itu pasti dia ada ngerimnya ngerimnya itu tipis tapi ngerim itu entah itu biru atau putih polos atau kuning gitu kalau yellow yang ada di video ini ini dia ngerimnya warna hitam kawan-kawan kalian bisa perhatiin kan tuh di ekor itu dia ngerim warna hitam walaupun dia enggak seberapa rapi nah dan untuk warna putihnya yang ada di blurim itu dia itu ya putih dari Galaxy itu kawan-kawan yang biasa kita sebut Galaxy misalnya kayak koi Galaxy yellow Galaxy gitu tetapi kenapa blurim itu badannya bisa putih semua dan dari mana kok bisa putih semua gitu kan pasti ada salah satu pertanyaan gitu kan yaitu dia tadi kawan-kawan sebenarnya di video sebelumnya di video saya sebelum-sebelumnya sering saya bahas sih tentang ini itu yang dinamai duplikasi kawan-kawan dan untuk duplikasi warna sebagai contoh semisalnya kalian itu ngebreed ikan cupang yang Nemo Galaxy gitu kan nah terus galaksinya itu diindukan itu cuman dikit gitu galaksinya itu cuma noto-noto lima gitu nah begitu kalian breed terus beranak terus anaknya itu ada putihnya itu ada banyak gitu bahkan sampai nutupin ke badannya gitu nah pasti salah satunya ada yang jenis candy kawan-kawan nah jenis candy itu dihasilkan karena ada putihnya itu kawan-kawan orang diselimutin sama putih itu jadinya ungu atau ungu muda gitu ada yang ping gitu kan nah begitu pun kalian ngebreed ikan cupang yelu kawan-kawan yelunya itu yellow Galaxy gitu semisalnya kayak di video ini itu kan ini kan putihnya ada banyak gitu begitu kalian breed nanti salah satu anaknya itu putihnya itu ada nutupin badan gitu bahkan ada yang hilang terus ngerimainya ada yang nambah gitu kawan-kawan terus apa warna item ini ada nambah ada yang ngurang gitu itu yang dinamain duplikasi warna dari indukannya kawan-kawan nah tetapi yang perlu kalian perhatiin itu adalah kuningnya yang diselimutin sama warna putih kawan-kawan kalau kuning diselimutin warna putih itu kelihatannya tetap putih kawan-kawan beda lagi sama yang kata saya tadi oranimu gitu diselimutin warna putih itu warnanya ungu gitu ada yang ungu ada yang ungu muda gitu terus yang koi misalnya red koi gitu warna merah diselimutin sama warna putih itu jadinya ping kawan-kawan nah begitulah kawan-kawan pada video kali ini dengan judul asal usul ikan cupang blurim jadi dari intinya di video ini ikan cupang blurim itu asal usulnya dari yellow kawan-kawan oke kawan-kawan sampai jumpa di video berikutnya buat kalian yang belum subscribe channel ini tinggal tekan tombol subscribe di bawah ini ya yang udah subscribe saya ucapin terima kasih yang udah mampir sini saya ucapin terima kasih juga sekali lagi saya ucapin Selamat pagi Selamat siang Selamat suri Selamat malam dan wassalam selamat menikmati